Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin ceiling fan yang katanya rusak lampunya bisa hidup tapi kipasnya enggak katanya gitu kalau misalnya saya perhatikan kabel ini kayaknya kabel ke lampu dan ini dua buah kayaknya ke ke kipasnya ke motornya kipas angin ini gunakan controller digital dan sebuah remote ini kabel yang ke lampu putus satu kayaknya tempatnya disini terus ini kabel untuk input L dari PLN kalau ini L berarti ini N yang ini yang disambungin ke kipas atau ke motornya kayaknya kayak gitu biasanya sih kalau barang elektronik yang menggunakan controller seperti ini yang rusak biasanya controllernya untuk membuktikan itu kita tes dulu controllernya seperti apa ya oh iya remotenya muncul warna merah kan waktu saya pencet di titik ini saya sambungin kabel arus listrik masuknya ke stacker dan gimana cara memperbaiki kipas angin ini tolong terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian kita bongkar ini dulu ya kita harus congkel seperti ini udah pernah disolderin di bagian sini kita congkel sampai terbuka ya ternyata untuk kabel biru dan putih ini untuk led disini ada tulisannya led N dan led L terus yang tiga warna ini ini kayaknya untuk kipas anginnya untuk motornya gitu kalau kayak gini kemungkinan besar sih motor yang digunakan di kipas angin itu adalah motor DC karena pakai IC 27165D seperti ini tiga buah dan ada elko begitu kabelnya saya mau betulin dulu deh supaya nggak nyenggol ya kabelnya warna oren warna grey dan warna merah udah saya betulin sekarang kita ukur tegangannya berapa tapi saya agak curiga sama elko 400V ini kayaknya elko yang ini rusak kayaknya soalnya ini belendung oke lah kita tes tegangannya ya kita colokin ke arus di strip 220V bismillahirrahmanirrahim oke tak bu bunyi tip gitu tadi kita cek tegangan outputnya ada berapa kita cek tegangan 24 follownya dulu disini ada disini nggak ada nggak ada nggak ada sekarang sekarang kita yang lain fan on speed 1 ada tuh speed 1 sekitar 12V kok hilang lagi ya perasaanku kok nyetrum 12V 12V speed 2 nggak ada speed 3 speed 4 nggak ada speed 5 nggak ada juga speed 6 nggak ada juga speed 1 lagi nggak ada juga ternyata cuma sebentar aja tadi kita matikan kita cek tegangan nggak ada 24V aman kita nyalakan lagi kipasnya kita cek tegangannya memang di outputnya sini nggak ada tegangan matikan semua cabut dari arus listrik 220V ini dia elko yang tadi saya bilang agak membelendung atasnya dan saya curigai rusak 400V 33μF sekarang coba saya netralkan tuh ada nyimpen arus biasanya sih kalau rusak banget nggak nyimpen arus coba kita bandingin sama yang satu lagi sebesar apa penceratan listriknya Bismillahirrahmanirrahim sama sama ternyata sekarang tanpa elko yang tadi jadi elko-nya cuma satu buah coba kita tes keluar tegangan 24V apa nggak Bismillahirrahmanirrahim saya telahkan ke arus listrik 220V bisa kayaknya sekarang kita tes tegangannya 24V keluar nggak keluar amin-amin aja satu coba dan ternyata ada itu 12V nggak ada perubahan yang signifikan sama aja kayak sebelumnya artinya ada dan nggak adanya elko satu buah itu sama aja kayak gitu loh aturan kalau ini motor DC berarti kalau kita ukur nyambung ya coba kita lihat kalau nyambung bakal keluar angka 003 002 sekarang kita cek nyambung nggak dia antara satu kabel dengan kabel yang lain nyambung loh tuh nyambung bener bener motornya motor DC dan motornya masih bagus atau dynamo masih bagus kembali ke modul udah saya ganti elko nya dengan ukuran yang sama 400V 33μF ukurannya lumayan agak besar nanti saya pasang ulang kalau misalnya berhasil jadi saya mau uji coba dulu kira-kira outputnya ini tegangannya normal apa nggak sekarang kita balik dan kita ukur gimana hasilnya kita solokin ke arus listrik 220V Bismillahirrahmanirrahim oke kita cabut lagi untuk memastikan masang elko nya nggak kebalik kan betul elko kalau besar ukurannya 400V kayak gini suaranya kenceng mendesis jangan sampai komponen nya nempel ke bodi kayu ke meja kayu karena biasanya meja kayu bisa menghentarkan arus listrik kita solokin kita tes ground 24V oke betul sekarang kita tes tegangan outputnya 8V 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 bentar bentar saya cabut Alhamdulillah udah 8V di 3 kakinya tapi saya nggak lega banget karena ini goyang terus saya cari posisi yang pas dulu kita ukur lagi bismillahirrahmanirrahim sekarang kita cek tegangan outputnya tuh 6V 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 sekarang kita on kan fan nya 6V 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 kita kasih speed 1 11,9 11,9 11,9 11,9 tegangannya semacam naik turun gitu semacam harus dicolokin ke kipas angin ya kalau gitu kita colokin ke kipas angin ya deh tapi elko nya mau saya benerin tempatnya saya mau masukin ke sana lagi ya lebih mepek karena gak mungkin saya pasang di ceiling fan jadi ini saya mau lepas caranya dengan mencongkel bagian yang putih ini seperti ini tuh kelihatan kan mesinnya kita tarik kita lepas ini kabelnya buka 3 buah skrup terus kita buka skrup baling-baling ini baling-balingnya kita lepas dulu ini dia penampakan dari kipas anginnya tanpa baling-baling harusnya kalau misalnya pekerjaan kita kali ini berhasil ini akan bisa berputar nanti waktu kita operasikan bismillahirrahmanirrahim saya colok carol sistrik 2150 volt uh kaget aku nyala tuh kan kaget light lightnya saya matikan sekarang fannya saya hidupin tuh ha alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim hidup guys tuh speed nomor 1 tuh nguter saya khawatir dia bergerak terus nempel kesini saya matikan deh alhamdulillah sembuh guys kalau udah yakin bener rangkaiannya udah sembuh kita bisa rakit seperti ini kita kasih lubang untuk elfo nya karena elfo nya kepanjangan kayak gitu sekarang cara mengoperasikan kipas angin ini seperti ini kita colokin ke arus listrik 220 volt dia langsung nyala lightnya kita bisa matikan kalau kita hidupkan lagi dia akan berwarna kuning kita matikan lagi kita hidupkan lagi dia berwarna agak warm sekarang kita matikan lagi kita hidupkan lagi warnanya kembali putih kita matikan lagi oke sekarang kita pencet fan sekali terus kita pencet R supaya dia muteran ke kanan seperti ini dia akan empat kali berputar sekarang yang kedua ketiga ketiga empat habis itu habis itu udah dia bakal berhenti misalnya kita pengen membuat kipas angin ini berputar terus-menerus kita nyalain dulu saklarnya matikan lampunya kita tekan fan kita on kita tekan R kemudian kita tekan all off tuh dia akan berputar terus-menerus sampai kita matikan lagi saklarnya jadi ini simulasi kalau misalnya kabelnya udah di install di dinding seperti itu tuh muter ke kanan terus kalau misalnya kita cabut atau kita matikan saklar di temboknya nanti dia bakal berhenti nah gimana caranya untuk memutar ke kiri terus-menerus dan ternyata kalau misalnya mau memuterin ke kiri ini kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak enggak tahu sih aslinya kipas angin ini memang bisa diputer ke kiri terus-menerus apa enggak gitu ya tapi saya coba berkali-kali kok enggak bisa kayak gitu yaudahlah ya kalau kayak gitu yang penting kan kipas angin ini udah bisa hidup udah bisa muter baling-balingnya enggak kayak sebelumnya karena sebelumnya enggak bisa muter baling-balingnya kalau gitu videonya saya udah disini dulu terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis semoga video yang singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye 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 selamat menikmati